Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya kali ini saya mau berbagi aja sih berbagi rakit PC seharga 1 juta ikut-ikut yang lain tuh, di Youtube banyak tuh yang PC gaming 1 juta PC gaming 500 ribu gak mungkin banget sebenernya dan gini sih ceritanya saya ada teman yang dia punya monitor di rumah dan nganggur, dan dia pengen saya rakitin PC, tapi masalahnya budgetnya itu cuma 1 juta dan setelah denger budgetnya cuma 1 juta tentu ya saya bilang, kalau 1 juta itu dapetnya paling komputer jadul seperti itu dan dia bilang, pokoknya rakitin yang penting lancar, untuk kebutuhan nonton film, internet karena dia gak obi gaming seperti itu jadi oke lah, setelah terima dananya, akhirnya saya hubungi teman-teman saya yang biasa jual-jual seprepat second, khususnya seprepat komputer dan akhirnya ini terkumpul lah barang-barangnya ditambah dengan barang-barang bekas upgrade PC-PC lama saya seperti itu dan dapat nilainya sekitar 1 jutaan lah ya sesuai budget tentunya itu semuanya second ya semuanya second yang baru cuma power supply jadi ini semua barangnya second jadi oke lah, langsung saja kita rakit oke, yang pertama yaitu motherboard motherboardnya ini second saya beli dengan harga 230 ribu ya, ini build up sih chipset Q43 atau Q45 seperti itu LGA775 ya dan untuk RAM-nya yaitu 2GB PC Pro saya beli second juga dengan harga 140 ya 140 ini second dan harddisknya saya pakai 250 GB karena dia suka untuk nyimpen-nyimpen film gak tau sih film apaan 250 GB dengan harga 160 ribu saya beli ini second juga dan untuk VGA cardnya VGA cardnya yaitu GT 210 1GB DDR3 64 bit ya, kalau untuk game kurang sih sebenarnya cuma karena budget saya ini beli dengan harga 170 ribu 170 ribu ya itu sudah ada soket HDMI VGA dan DVI dan untuk prosesor prosesor saya pakai Intel Core 2 Duo Intel Core 2 Duo 8400 dimana ini prosesor bekas upgrade CPU saya yang lama kalau beli harganya 100 ribuan lah dan ini head syncnya bawaan dari motherboardnya jadi langsung dikasih motherboard dan ini dia disini yang baru power supplynya saya beli dengan harga 160 ribu sudah ada 6 pin konektor kabelnya ya ya walaupun belum biur-biur banget belum 80 plus tapi sudah lumayan lah dibanding dengan PSU bawaan yang casing harga 200 ribuan jadi barang-barangnya sudah ada motherboard VGA casing RAM langsung kita rakit langsung kita rakit Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton